Hasil pertandingan Piala Liga atau Karabau Cup. Waduh, rumah Sergio Ramos dirampok. Real Madrid siap angkut Ossiemen. Gatuso resmi tukangi Marseille. UEFA izinkan Rusia kembali berlaga di ajang internasional. Halo, football lovers. Kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool melaju ke babak 4 atau 16 besar Karabau Cup 2023-2024. Tertinggal duluan, The Reds menang dengan skor 3-1 atas Leicester City di Anfield, Kamis 28 September dini hari waktu Indonesia Barat. Leicester memimpin duluan di babak pertama lewat Casey McEthere. Di babak kedua, tim asuhan Jurgen Klopp bangkit untuk berbalik menang lewat gelontoran gol-gol Cody Hakpo, Dominic Sebozlai, dan Diogo Jota. Newcastle United tampil tangguh untuk mengalahkan Manchester City dalam laga putaran ketiga Karabau Cup 2023-2024, Kamis 28 September dini hari waktu Indonesia Barat. Skor tipis 1-0 diamankan skuad Eddie Howey berkat gol tunggal Alexander Isaac di menit ke-5-3. Atas hasil ini, City dipastikan gagal meraih kuadrupel atau 4 gelar musim ini. Pada laga lain, Chelsea akhirnya meraih hasil positif. Mereka sukses mengalahkan Brighton dengan skor 1-0. Bertanding di Stamford Bridge, gol tunggal The Blues diciptakan oleh Nicholas Jackson di menit ke-50. Kemenangan juga di Rai Arsenal, kalah bertandang ke markas Brentford. Gol tunggal, Reis Nelson di menit ke-8 sudah cukup untuk membawa The Gunners melaju ke putaran ke-4 Piala Liga. Di ajang Liga Italia, Inter Milan selaku tuan rumah dipaksa kalah oleh tim tamu Sassuolo dalam laga pekan ke-6 Kamis 28 September. Nerazzurri Keog dengan skor 1-2. Kali ini, Inter sempat tunggu lebih dahulu lewat gol Denzel Dumfries di akhir babak pertama. Sassuolo membalikkan kedudukan di babak kedua melalui Nedim Bajrami menit 5-4 dan Domenico Berardi menit 6-3. Ini jadi kekalahan pertama Inter Milan di Liga Italia musim 2023-2024. Napoli sukses menggasak Udinese 4-1. Empat gol Napoli dicetak oleh Zielinski, Ossimen, Farah, dan Simeone. Sementara satu-satunya gol Udinese dibuat oleh Lazar Samarzik. Kemenangan ini mengantar Napoli naik ke urutan 5 kelas semen sementara dengan 11 poin. Sedangkan Udinese berada di peringkat 18 dengan baru mengumpulkan 3 poin. Real Madrid melakoni Yornada 7 Liga Spanyol 2023-2024 secara mulus tengah pekan ini. Mereka menang 2-0 atas Las Palmas di Santiago Bernabeu. Dua gol Los Blancos dicetak oleh Brahim Dias di menit ke-45 dan José Lu di menit ke-54. Dengan hasil ini, Madrid naik ke posisi kedua kelas semen sementara. Real Madrid mendapati diri mereka dalam krisis cedera lini pertahanan. Carlo Ancelotti mengungkapkan masalah pada back tengah Antonio Rudiger dan David Alaba. Keduanya cedera saat melawan Las Palmas. Rudiger mengalami cedera, namun cederanya mungkin tidak terlalu serius dibandingkan rekannya. Sementara Alaba diketahui mengalami cedera pangkal paha. Drawing babak 16 besar Piala Liga atau Carabao Cup telah digelar. Sejumlah duel menarik bakal tersaji dari babak 16 besar alias putaran ke-4 Carabao Cup musim ini. Juara bertahan Manchester United akan bertemu Newcastle United. Ada pula Bournemouth vs Liverpool serta West Ham vs Arsenal. Sedangkan Ipswich Town bakal menghadapi Fulham. Delapan laga putaran ke-4 bakal dikelar mulai akhir Oktober 2023 mendatang. Polisi Spanyol sedang menyelidiki perampokan di rumah Sergio Ramos. Menurut laporan Football Espana, perampokan tersebut yang beritanya pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Spanyol ABC terjadi di rumah Ramos di Boyulos de la Mitación. Saat itu, Ramos sedang berada di Sanchez Pizuan untuk bermain di laga pembuka penyisian grup Liga Champions melawan Longs. Tetapi kabarnya, anak-anak Ramos berada di dalam rumah saat kejadian. Polisi menyatakan tidak ada yang terluka dalam kejadian tersebut. Winger Manchester United, Anthony telah kembali ke Inggris dari Brazil selasa 26 September. Dia akan memenuhi panggilan polisi di Greater Manchester untuk menjalani pemeriksaan atas tuduhan melakukan kekerasan. Anthony memang tengah menghadapi beberapa tuduhan kekerasan yang salah satunya datang dari mantan pacarnya Gabriela Cavalline. Pemain sayap tersebut membantah tuduhan tersebut. Dikutip Football Espana, Real Madrid akan memanfaatkan perseturuan Victor Ossiman dengan klubnya, Napoli, untuk mengajukan tawaran pada bursa transfer Januari mendatang. Napoli dan Ossiman berseteru, usai klub mengunggah video TikTok yang bernada ejekan terhadap bomber asal Nigeria tersebut, menyusul kegagalannya mengeksekusi penalti dalam laga kontra bolonya. Madrid butuh penyerang anyar yang lebih tajam pas ke kepergian Benzema. Di lansir BBC, pelatih Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi saat ini muncul sebagai orang yang sangat tepat untuk menggantikan peran Carlo Ancelotti melatih Real Madrid. Pasalnya, De Zerbi telah memimpin Brighton ke semifinal Piala FA musim lalu dan selesai di peringkat ke-6 Liga Inggris dengan posisi tertinggi klub di divisi teratas. Selain De Zerbi, Madrid juga dikaitkan dengan Sabi Alonso. Olimpik Marseille secara resmi menunjuk Gennaro Gattuso, mantan pelatih AC Milan dan Napoli, sebagai kepala pelatih baru pada Rabu 27 September. Gattuso memiliki tugas untuk membawa Les Pochens kembali ke papan atas Ligaan 2023-2024. Gattuso datang ke Marseille menggantikan pelatih asal Spanyol, yaitu Marcelino, yang baru memimpin Marseille dalam 6 laga Ligaan musim ini. UEFA kembali mengizinkan Rusia berlagak di ajang sepak bola internasional. Kesempatan itu diberikan kepada para pemain mudanya, yaitu pemain U17 Rusia, baik putra dan putri. Alasannya adalah anak-anak tak boleh dihukum, dan sepak bola tak boleh berhenti menebar perdamaian serta harapan. Di luar pemain U17, masih ada pelarangan bagi tim-tim asal Rusia berlagak di kancah internasional. Oli Watkins dipastikan akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari Aston Villa. Pelatih Villa, Unai Emery mengatakan bahwa klub memuji komitmen dan sikap Watkins setelah dia mencetak gol perdananya musim ini di Liga Inggris. Pemain 27 tahun itu memiliki sisa 2 tahun dalam kontraknya saat ini, dan akan memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya saat ini pada akhir musim 2023-2024, kecuali persyaratan baru dapat disepakati. Back team nasi Indonesia, Sandy Walsh kembali berlatih setelah pulih dari cedera gegar otak ringan yang didapat pada akhir pekan lalu saat dirinya bertanding di Liga Belgia. Dia menyampaikan kabar bahagia itu melalui media sosial Instagram, Rabu 27 September. Pemain 28 tahun tersebut juga mengatakan tidak membutuhkan banyak waktu untuk istirahat dan pemulihan. Sandy Walsh pun juga mengucapkan terima kasih atas dukungan publik tanah air selama dalam masa pemulihan. Kabar mengejutkan datang dari Joel Felix. Bantan pemain Portugal dan Atletico Madrid, Paulo Futre, menyebut setelah masa peminjaman Felix di Chelsea berakhir pada musim panas kemarin, ia ditawarkan kepada beberapa klub termasuk Manchester United dan Manchester City. Namun tak satu pun dari mereka yang berminat kepadanya. Atletico Madrid bahkan mengadakan pembicaraan dengan Elston Villa mengenai kemungkinan kepindahannya yang ditolak oleh sang pemain. Jadon Sancho dibekukan dari Manchester United karena bersih tegang dengan Eric Ten Hag. Pemain 23 tahun itu diklaim sudah bermasalah sejak di Borussia Dortmund. Saat di Dortmund, Sancho dinilai tidak disiplin, utamanya kurang istirahat yang cukup karena sering begadang untuk bermain video game dan komputer hingga larut malam. Tidak hanya itu, Sancho juga sering datang terlambat semasa berlatih di Dortmund. Dia juga sering keluyuran selama dua hari setelah pertandingan. Kehadiran di ruang ganti posyal laga menang merupakan kebiasaan Todd Foley sejak membeli Chelsea musim lalu. Sayangnya, kebiasaan itu tidak disukai oleh semua pemain karena sebagian ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran Boehli. Wajar jika Boehli dianggap sebagai biangkeladi performa buruk Chelsea musim ini. Terkait anggapan miring kepada pemilik klub, Pochettino memila Boehli dan Egg Pali. Menurutnya, apa yang dilakukan keduanya merupakan wujud kepedulian kepada klub dan itu bikin Pochettino senang betul. Pemain 18 tahun, Arda Guller, telah pulih dari cedera lutut yang mengganggu persiapan pramusimnya di Real Madrid. Dan tampaknya, ia akan masuk daftar squad untuk pertemuan tengah pekan Real Madrid melawan Las Palmas. Namun, cedera paha membuat Guller harus menunggu setidaknya beberapa minggu lagi untuk merasakan aksi pertamanya di ibu kota Spanyol. Cedera yang dialami Guller adalah yang terbaru dari serangkaian cedera yang mengganggu musim Madrid sejauh ini. UEFA telah memindahkan lokasi Kongres tahunan-tahun depan, menyusul skandal yang melibatkan mantan Presiden FA Spanyol Luis Rubiales, yang juga merupakan wakil Presiden UEFA. Pada pertemuan Komite Eksekutif UEFA di Cyprus pada hari Selasa 26 September, Organisasi tersebut mengkonfirmasi jadwal acara pada 8 Februari 2024 akan dipindahkan dari ibu kota Spanyol ke ibu kota Perancis. Kongres itu pindah dari Spanyol karena FA Spanyol tidak memiliki Presiden dan Sekretaris Jenderal sementara. Diberitakan Tribal Football, Real Madrid mengincar striker atletik Bilbao, Nico Williams. El Real ingin merekrut striker baru pada bulan Januari karena serangan mereka kesulitan menutupi gol yang hilang akibat kemergian Karim Benzema. Pengamat sepak bola Spanyol, Eduardo Indah mengatakan, dia bukan pemain nomor 9 tetapi dia pemain atletik. Klausulnya murah. Kita berbicara tentang pemain internasional berusia 21 tahun bernama Nico Williams. Phil Jones kembali ke Manchester United meski kontraknya sudah berakhir pada Juni 2023 lalu. Jones kembali ke MU bukan sebagai pemain. Back 31 tahun itu mengambil kursus direktur olahraga dan gabung ke staff tim Akademi. Hal itu diketahui dari unggahan Jones di Twitter selasa 26 September. Foto-foto yang diunggahnya memperlihatkan dirinya mendampingi para pemain Akademi MU dalam sesi latihan. Dia juga tampak mengikuti kursus yang diikutingnya. AC Milan dikabarkan telah membahas potensi perekrutan kembali selatan Ibrahimovic ke San Siro. Ibra sebelumnya terlihat kembali ke markas AC Milan. Tepatnya setelah Rossoneri ditekuk Inter Milan dan sebelum melawan Newcastle. Gol melaporkan bahwa pemilik Milan yakni Gary Cardinal sudah menggelar pembicaraan dengan agen pemain Sweden itu terkait potensi kembalinya kliennya ke Milan. Namun tentunya bukan sebagai pemain. Ia akan kembali ke San Siro dengan kapasitas berbeda yakni di level manajemen. Real Madrid dilaporkan siap menerima tawaran dari Liverpool sebesar 100 juta euro untuk salah satu bintang mereka. Dredd sedang mencari pemain baru buat kemungkinan pengganti Mohamed Salah. Andai sang pemain pindah. Sportbible memberitakan bahwa Real Madrid siap menerima tawaran sebesar 100 juta euro untuk menjual Rodrigo yang akan ditempatkan dengan sempurna di sisi kanan serangan Liverpool jika dia pindah ke Merseyside. Lawatan Bayan Moncon ke kandang Preusen Monster pada putaran pertama di FB Pokal 2023-2024, Rabu 27 September dini hari waktu Indonesia Barat, punya arti tersendiri bagi Taiji Fukui. Pemain berusia 19 tahun itu menjalani debutnya bersama Bayan. Fukui yang diangkat Bayan dari Sagan Tosu pada 1 Januari 2023, sejatinya adalah pemain Bayan II yang berkiprah di Regional Liga. Dia kini jadi pemain Jepang kedua di Bayan Moncon. Sebelum Fukui, hanya ada satu nama yang pernah membela raksasa Jerman tersebut. Dia adalah Takechi Usami. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Screenshot tayangan ini, post di social media kalian, dan tag Starting Eleven Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!